Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Astaghfirullah minal khataya Berikutnya Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih Berikutnya Jaluk akan ngapura sedoyot yang islam Allahum maghfir lil muslimina wal musliman Wal mu'minina wal mu'minan Al ahya'i minhum wal amwad Malih Allahum maghfir lil muslimina wal musliman Wal mu'minina wal mu'minan Al ahya'i minhum wal amwad Ma'os istighfar lan taubatina bi'adham Rabbana zhalamna Anfusana Wa illam taghfir lana Wa taruhamna Lanakoonanna minal khasirin Malih Rabbana zhalamna Anfusana Wa illam taghfir lana Wa taruhamna Lanakoonanna minal khasirin Malih Anfusana Wa illam taghfir lana Wa taruhamna Lanakoonanna minal khasirin Tasbihnya Nabi Yunus Monggo La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Ya Hayyu Ya Qiyyum Bir Rahmatika Astaghis Ya Hayyu Ya Qiyyum Bir Rahmatika Astaghis Ya Hayyu Ya Qiyyum Bir Rahmatika Astaghis Ya Muhayminu Ya Muhayminu Ya Salam Sallimna Wal Muslimin Ya Muhayminu Ya Salam Sallimna Wal Muslimin Ya Muhayminu Ya Salam Sallimna Wal Muslimin Ya Qiyyum Ya Mateen Ya Qiyyum Ya Mateen Iq fi шarra zhalimin Malikh Ya Qiyyum Ya Mateen Iq fi sharra zhalimin Ya Qiyyum Ya Mateen Iq fi sharra zhalimin Bismillah. Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Potensi apapun yang kalau itu dibiarkan semakin membesar bisa menjadi ancaman bagi keutuhan dan keamanan negara. Utamanya gerakan-gerakan keagamaan yang ternyata itu membawa misi asing. Di danai asing pusatnya ada di luar negeri. Pimpinan topnya juga ada di luar negeri. Yang disini diremot, dikendalikan oleh kekuatan yang ada di luar negeri. Perkawis engkang kajus mekatem meniko, menawiti jarne mawon, malah anak enjen dengan dere, masyarakat dere, mundak gede, mereka semakin punya kekuatan. Dan tentu itu bisa menjadi ancaman disintegrasi. Menjadi ancaman perpecahan. Kelompok-kelompok membawa bendera liberalisme, sekulerisme. Ini ku dikendalikan dari Amerika oleh Ford Foundation. Mian tokohnya jenengi Stephen Hawking. Lalu ada kelompok-kelompok yang dikendalikan Iran, didanai Iran, terkait erat dengan kedutaan Iran. Meniko arahnya ke pahamnya siat. Lalu ingin bentuk negara itu berubah menjadi sistem imamah. Wilayatul faqih, kajus yang ada di Iran. Di mana si Ayatullah itu punya kewenangan menvetu keputusan Presiden maupun keputusan DP, DP, DPR. Lalu ada juga gerakan asing yang berafiliasi ke Salafi Takfiri. Pusatnya di Yaman Utara. Tokohnya Sehmukbil. Itu berbahaya. Karena menurut mereka yang bukan, yang enggak sama dengan mereka. Dipun arani kafir. Oleh dibeleh. Di kafir ini halal di, halal di beleh. Bahaya. Ada juga gerakan itu yang berafiliasi ke gerakan Wahabi Saudi. Kuwait Uni Emirat Arab. Biasanya dengan bangun majid-majid. Tahfid-tahfid. Lembaga-lembaga pendidikan muasasa yayasan. Yang full dananya di backup oleh Saudi Kuwait Uni Emirat Arab. Pahamnya Wahabi. Bentuk negara yang mereka inginkan model mamlaka. Bukan model NK RI. Ada juga ikhwanul muslimi. Pusatnya di Mesir. Mereka paham keagamaannya agak Wahabi. Meskipun beda dikit-dikit. Tahlilan haram. Selamatan haram. Ziarah kubur. Haram. Wiridan. Haram. Kenduren. Haram. Ngunung-ngunungi pahami. Dan kepinginnya negara itu dirubah menjadi Daulah Jumhuriyah Islamiyah. Republik negara Islam. Sehingga Islam Minggir. Dan itu tentu membawa misi perpecahan. Lewang Islam mengedik di negara khusus. Negara Republik Islam. Tentu yang non muslim gak terwadai disitu. Bali. Merdeka mendirikan negara Hindu. Hindu. NTT Merdeka mendirikan negara Kristen. Perpecahan. Kororawuh. Ada juga Hizbut Tahrir. Yang pusatnya ada di London. Ing. Ing. Inggris. Negara Indonesia. Lalu. Ada liberalisme. Dikendalikan Amerika. Sekularisme. Ada salafi takfiri. Dikendalikan Yaman Utara. Ada gerakan menuju Islam Imamah Syiah. Dikendalikan Iran. Ada salafi takfiri. Wahhabi. Dikendalikan Saudi Kuwait. Ada yang ikhwanul muslimin. Dikendalikan kelompok ikhwan yang di Mesir. Ada yang Hizbut Tahrir. Dikendalikan pusat Hizbut Tahrir di London. Ini semakin banyak. Negara ini jadi endeng-endengan. Apa endeng-endengan? Tarik-menarik rakaru-karuan. Iki narik rono. Iki narik rono. Iki narik rono. Sing dui gawe, sing dui karep. Sing punya misi wong asing. Percaturannya. Gelute dan meriki. Amoh kabe berorau. Aluh. Nah sing ini-ngin ini. Gak boleh diberi peluang. Mereka kepingin. Daptar meriki. Angsal buatan kula dati khotib dan meriki. Pun lek kula khotibnya gratis. Mboten usah bisaroh. Ojo. Angsal buatan kula derek-derek dati pengurus takmir meriki. Ojo. Angsal buatan kula derek-derek dati ngimami meriki. Ojo. Angsal buatan kula derek-derek turu dati marbot meriki. Ojo. Ojo. Ini ku mungkin awal kriwian. Sue-sue jadi. Gerojokan. Ngecak koncone. Dan contohnya pun kadang. Enggih mutarun. Enggih. Kedajosan kotini sampun kadang. Enggih. Enggih. Kalo kemarin sempat kebobolan. Jangan kebobolan lagi. Salah satu ciri sifat yang mukmin. Kulis keblegong pisan. Setiti waspada ngati-ngati. Raghilem keblegong ping. Pindu. Denenau wong gilebek keblegong ping. Pulak balik. Ya panjang ngelaning. Orang setiti, orang hati-hati. Nabi Dawuh. Hadis Iwad Imam Bukhari. Layal dahul mu'min. Min cuhrin marataini. Tidak mumpen. Tidak mungkin wong iman tenanan. Yang punya kewaspadaan tinggi. Enggak mungkin keblegong dalam satu lubang. Sampai. Dua kali. Dini berkali-kali. Ancenda hablep. Menggobororo. Merdekohi yang ngel. Ratusan ribu nyawa jadi korban. Beberapa nyawa yang harus jadi korban. Untuk mendirikan NKRI. Bukan nyawanya orang biasa. Nyawa ulama. Nyawa Jenderal Sudirman. Nyawanya Sultan Agung. Nyawanya Jibdipo. Negoro. Nyawanya Mbahasim. Asari. Mahal Bororawuh. Merdeka menjadi NKRI. Niki. Korbannya banyak. Lekni kira dijogo tenanan. Rewet. Terjadi rebutan. Endeng-endengan. Perang saudara. Mungkin akan terjadi korban yang lebih banyak lagi. Yang endengnya gak jelas. Gak jelas. Mi lomong, gaudipon Joko. Saya. Sengdue anak. Hati-hati ngerapetnya anak. Lek gak benar-benar. Full. Calon mantumu, besanmu. Berwawasan. NKRI. Harga. Mati. Lek gak ngunowes. Rasah. Besanan. jadi perkoro jadi sudah berapa kali kasus termasuk mereka yang wedok nangis-nangis telung tahun anaknya rakelem soan badan rakelem soan rioyo sungkem usut punya usut ternyata anaknya yang kuliah katut golongan ngunukui nganggep ibu ini kafir krono nganggep ibu ini kafir kurang perlu badan soan sungkem nanggone wong kafir langganya terus dengan rawas padai dan biasa hati-hati berorong ngelola ketakmiran masjid apik pertama surat beres wakof kepada naldir jam ayah nakdodil mundi surat wakof sambung lak sambung ngotin papan nama tenggriku tulisi masjid apa ini masjid NO bayitul mutakin keputusan keputusan kemenkumham nomor sekian BPN nomor sekian tulisi di tenggriku lak perlu nginjagani sopong ngerti suatu saat omahmu kobongan omay takmir surat wakof kobongan bisa entek NO nginjagani ngoteniku PCNO Madiun Kedah Tumbas Brangkas surat-surat wakof sak Madiun sedaya wajib dikumpulkan di kantor PCNO Madiun di almari besi mengke permab gede sak kecamatan lak meriki enten padlikur kecamatan misal gede enten padlikur map padlikur map ini ku masing-masing map enek rolas deso berarti enten rolas map jili-jili map jili-jili ini deso ini enten tulung puluh surat wakof kumpul untuk mereka deso meriki enten patang puluh surat wakof kumpul untuk mereka nah takmir yang meriki titik-titik yayasan yang ketempatan cukup nyekal legalisiran ini foto kopi dilegalisir kejaksaan pun disimpen ranting monggo sebagian kantor desa satu lagi kantor MWC malang pas ketuanya saya atur ngutin ke koror raw nopo surat wakof disimpen ngomahe takmir dewe dewe ia mantumu tetap ahlu sunnah wajama mantumu wahabi terus dicolong biye hilang nah nah terus nah terus lay yayasan kemingin pengembangan ngurus imb yang baru suratnya asli tengk PC terus ini yayasan ke PC minjam dua minggu nopo sakwulan enten berita acara ini surat itu nomer sekian majid ini di desa ini dipinjam yang minjam pulang menggesak bulan selesai ngurus imb surat asli di balik akan malih aman berorama halu nikumawan tasik ditambahi lek perlu tenggriki tenggriki pesen marmer itu ngagum sak meter menggesi dicol tenggriku tulisannya masjid NO baitul mutakin dolopo desopo nomer BPN nomer sekian ditulisi diukir tenggru marmer lek kantor NO ini kobongan temgriki misalnya masjid kobongan bisa ceng diukir temgru marmer sak nomer nomer yang buat i hilang tasik sageti catet menggesu anteng BPN nomer yang ngeprint lalu nah kedah aman suratnya beroram nek suratnya pun aman bermodal surat yang aman lalu mentresing pengurus takmir ini masjid NO suratnya NO prasastinya NO mulai ketua takmir sampai marbot yang saya diteliti sisi-sisi enak poraiki yang anti Pancasila ada sisi yang tidak pro NKRI ada sisi kadang nyinyir Pancasila ngerweti lekne masjid kota takmir kota gak tahu satu persatu jangan jangan ini sering chattingan dengan kelompok ISIS jangan jangan ini sering chattingan dengan kelompok Taliban kita gak tahu jangan tulung ini konco intel sedoyok nomor hp pengurus takmir ini di setor ini intel intel gak ada alat yang men-tracking nomor ini mungkin nomor takmir sisi-sisi diketik dengan alat intel muncul hp chattingan karumpok nom ya perlu diverifikasi timbang kebobok kebobok halo halo Allah masalah alas menawih dari ideologi sampun aman sedoyok khotib imam pengurus takmir full ahlu sunnah wal jamaah NKRI harga mati mantun wotan pembinaan ada upaya nyonsewu semacam pelatihan khotib taskhih fatihah taskhih sholat oleh MWC NO kejamatan nah musokihnya dari Jawa Timur monggo dari jam iatul kurak wal hufad monggo 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 sertifikat yang oleh ngimami resmi di masjid-masjid NO mereka-mereka yang sudah megang sertifikat semua yang berhak megang sertifikat satu asli kader NO terus ngerti hukum mulai yang imam rapat alim orang ngerti sholat teriyo ini ku takbir yang pintu ini ku sunnah dikira wajib orang ngerti rokat kedua takbir yang lima ini monggo monggo sunnah dikira wajib bareng kelalen dikira gak sah bu wajib kaputin kulo supaya batal kapaya padalam amun diterus ini rapo apa panggah sah halo nyong sebu sholat sarungi keterang angin nyingkap sampai pupune lengguli batal apa orang ngeteniki imam itu ngerti orang orang ngerti wanten imam melalui moco fatihah lama mu ya bodoh bisa allahu akbar langsung surat kuliah yuhal kafir cara nefat kuli imam ngeling imam mesti makmumi moco bismillah rohman rohim alhamdulillah moco fatihah tapi krono imam gak ngerti makmumi gak ngerti suwe-swe makmumi al fatihah pembinaan status NO legal sampun papan nama prasasti sampun lalu tracking jangan ada kesusupan kader di luar nantotul ulama sampun selanjutnya pastikan khotipe kefasehannya standar imamnya kefasehannya standar ilmu kealimannya juga ya standar lah orang ngalim kan roh cabang berikutnya peningkatan kualitas pelayanan bayu ini masjid resik terus mpik mpik nama sih ngelarang ya bila apa nih ojo towa pelayanan ini perlu suatu saat masjid pilih pilih dikai rhodok kedap suara sehingga nama salon dalam suaranya pun jering nama AC saya lalu terus nggak pojok pojok dikul kulkas mpik dikul dikul mengkejumatan omplongmu bengi dua yang dilepok ini ramai kurus tapi lima sepuluh tingkatkan pelayanan tingkatkan pelayanan pakdo sholat subuh sa'ulan pisan rawonan rawonan pecel jumatan ben jumah lagi mantun jumatan sate khutbay rasah jawa-jawa khutbay limang menit pitong menit ma'awun kuloniku menawi khutbah alhamdulillah bla 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 amma ba'du ayuhal hadirun ittaqulloh haqqa dukotih walatamudunna illa wa'antum mantunuhatun menawi badai ngomong tentang birul waliden para jamaah enggak bisa kita pungkiri bahwa kita jadi seperti ini jasa orang tua kita yang melahirkan orang tua kita yang merawat orang tua kita kalau sekarang sarjana yang menyekolahkan mendidik mendanai orang tua kita kalau sekarang sehat yang memperhatikan kesehatan orang kisi ngowoneng rumah sakit juga orang tua kita semuanya kalau kita jadi begini itu jasa orang tua maka mari kita berbiru waliden berbalas budi kepada orang tua jangan sakiti orang tua ojo ngomong kasar ngomong tua ojo singgong ngomong tua ojo kurang ajar melaku jelek 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 ini ngarepe orang tua satu ngalah ini bla 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 kala ta'ala wa qadorab buka wa qala rasulullah ummaka 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 semua abang wis mari wal asri terus nyate tempe nyenengan sesekali dino jum'ah tindak tengpondok gulo nderek jum'atan tengpondok gulo luber ngantus halaman halaman kadang beberapa mbeber saja dateng dalan dosen dosen uin banyak yang memilih jum'atan tengpondok gulo perkara ini nopo nyen gulo pun bubar majid liyo isik mulai khutbah dan masuk koncopol sekbaring seneng ini jum'atan gulo lumayan jadi seperti hari-hari ini ngek pondok gulo jam rolas kurang seprapat pun bubar majid liyo bubare jam rolas seprapat ada waktu sekian menit sebelum masuk kerja lagi jam setengah satu sempat melebu warung entek sak piring kopi sak jingkir rokok sak ler lelek melebu kerja jam setengah siji jum'atan bubar jam rolas seprapat lagi melebu warung ting-ting kerja maling kira meng meng wong nah ngantin merorawuh khutbah rasah tuh nabi dawuh inna min ma innati fiqh rojuli qisara khutbat hi watula salati sungguh diantara tanda-tanda wong niki ngalim tenan dan kiai gede tanda-tanda indikasi khutbah rasah dodo berarti khutbah dodo ini tanda ini mba ulet terus khutbah ini limang menit jaman ini limang menit menteleng sedoyor enak sing turu limang menit melebu kb ini langkung saya timbang telung puluh menit imam lagi alhamdulillah nanti ini nanti dosa lepek melebu sedoyor buat mentensi mutah ini langkung saya timbang telung piring mutah mutah halo pun usul kulo jaga aswajahnya jaga nkri nya jaga kualitasnya puaskan jamaah ojo sampai ngeremeng menawi masjid benar-benar memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat ini kirementeng masjid lalu nyonsewu umumkan kepada masyarakat akad nikah di masjid monggo omah sekitar masjid gak dah damel reuni keluarga bani mbah hiasan anggotanya sampai 500 yang omah dewa racukup ngilih masjid badin direk zikiran damel acara reuni keluarga monggo ojo keren keren pocah cili namajid usum jamaah pelayan rasa diseneni lek tak mire keren keren sewai cah cah ucul neng ucul neng dalan lelek ucul neng dalan terus kene pang kene tato kene kadang neng tak mire bocah bocah seneni cacang penung wakal pih ini makro gojek kan makro kilodalile bidar itu hidayah hidayah kaya rata cili padahal tak merik khusus ya saiki tua iki iso iso mbian cili aneo timbang keren keren terus cah ucul neng dalan lalu mkruh mkruh didik rapopo sukur selamat menuluh perorawuh waspada terhadap potensi apapun yang bisa menjadi ancaman keutuhan negara pas padana gerakan asing jangan diikuti jangan gampang-gampang menerima dana bantuan asing yang biasanya pakai syarat-syarat tertentu kalau menerima bantuan ini syaratnya oleh wiridyan oleh kunutan oleh salaman marijamaah oleh puji pujian orang usah menukui bangun dewe mawon omplongan koin NO ini sebar di setiap rumah selama satu tahun omplongan NO sak desa ini full gaim bangun masjid cukup rasah ngemis ngemis yang saudi lalu Allah masalah resit dan Muhammad para rawuh insyaallah intel aparat sami sumer semakin banyak masjid-masjid berafiliasi timur tengah maka semakin banyak sarang untuk untuk melakukan pengkaderan anak-anak generasi kontra NK kontra NKRI mereka sampai sekarang sekengarani Pancasila kafir Presiden Togut Polisi Togut TNI Togut masih Bupati Togut 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 cuma untung ini mereka demo TNI Togut Polisi Togut untung Polisi tidak mengerti maknanya Togut jadi tidak sama semua padahal Togut setan coro Polisi ini mengerti di kampeng tenan langun nukil di jar jarni jumlah semakin punya keku kekuatan yaman mereka berontak Libya kelompok seperti itu berontak gandeng Saudi dan Kuwait menang mampu menggolengkan Muammar Kadhafi Suriah mereka berontak meskipun belum berhasil dan di Afghanistan berontak dan ber berhasil sekarang Taliban leleng menang menang di rusak tenang para rawuh NKRI ini tempat Allah menyelamatkan Islam sejati makam para wali makam para sahabat tabiin makam para suhada para ulama di Arab sudah di kusur dibeldoser oleh pemerintah wah wah di RI inilah makam wali utuk terawat terjaga dengan baik di RI inilah makam ulama utuk terjaga terawat dengan baik kalau sampai RI di berontak wahabi dan dikuasai wahabi lalu mereka memboldoser makam para wali seperti yang mereka bulldozer di timur tengah biar wais makam wali tengah Arab entek karet beberapa karet Songo di Indonesia entek bisa itu sampai berorau Arab sana Saudi anak islamian kuliah di Umul Kuro kuliah di Jamiah Islamia Madinah kuliah di Muhammad bin Saud Riyad mereka disana ngasih tafsir iya tafsir Ibnu Khasir iya Bukhari iya sahih muslim iya tapi pakai kitab baru yang kita baru cetakan mereka itu sudah banyak mengalami perubahan dan pengurangan dimana ada sahih Bukhari yang asli di Indonesia dimana ada sahih muslim yang asli di Indonesia dimana ada tafsir Ibnu Khasir yang asli di 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 Indonesia lele Indonesia rati joko golongan mwono jjhari suha 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 beruntuk barang beruntuk mereka berkuasa Sokay Bukhari yang rampas diop berbeso yang Arab Genombian diop Sokay Bukhari Sokay muslim diop di Indonesia Soekh Bukhari umur 200 tahun, umur 150 tahun, aman-aman lelah negara ini diperuntak Wahhabi, dibong pisan, terus diperuntak Soekh Bukhari yang asli halo, penting buat NKR ini, penting banget waspada terhadap Wahhabi super penting NO berdiri, itu karena Mbah Hasim As'ari dan para ulama tersentak dengan gerakan pemberuntakan Wahhabi di timur dengan mengusur makam para sahabat dan para suhada malah berencana membongkar makam Rasulullah itu yang menyentak perhatian para ke Indonesia terus rapat yang Surabaya niku memutuskan, mutus membentuk Lajanatul Hijaz komite, Hijaz tim rombongan dipimpin Bah Wahhab antara lain misinya ngelobi Raja Saudi agar makam Nabi jangan dibongkar, tentu ada lobi-lobi lain juga NO berdiri niku dalam rakanya top niku nyetop wahhabi diadak saiki pengurus NOB 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 disana makam ulama khusur di Indonesia makam wali ulama utuh disana sahih Bukhari Muslim banyak dimusnahkan diterbitkan kita baru sudah banyak mengalami tahrif perubahan di NKRI soheh Bukhari asli soheh Muslim asli tafsir juga juga asli disana amaliyah ahlu sunnah hilang masa ada wiritan di Arab padahal wiritan hadis Bukhari just 2, 3, 2, 4 disana gak usung kunut padahal kunut hadis Bukhari seribu satu disana gak usung salaman pak jajah ma'ah padahal salaman pak jajah ma'ah hadis Bukhari 4, 3, 7, 7 halo disana gak pakai basmalah padahal basmalah Bukhari 3, 4, 5, 1 disana gak pakai kabiro padahal kabiro hadis Muslim 630 disana disana dilarang sholat sunat berjamaah padahal sholat dukha berjamaah boleh sholat hajat berjamaah boleh soheh Muslim 1533 disana dilarang haul padahal nabi menghauli siti khoti khotija soheh Muslim just 2, 370 disana dilarang tawassul padahal ajaran tawassul ada di sahih Bukhari nomor 1010 halo halo disana dilarang ziarah kubur padahal nabi ziarah kubur membawa Godong kormo eh koyok ini gue kembal tidak ini kubur kuburan sahih Bukhari 209 dan yang lainnya ada sekian banyak sunnah-sunnah rasul yang karena hadisnya hilang amaliyah sunnah rasul itu di Arab juga hilang Alhamdulillah di Indonesia amalan itu sampai sekarang les les tari tapi asal tidak dikuasai wah wah habis kalau sampai Indonesia berubah jadi negara khilafah negara memlaka dikendalikan wahabi ya seperti timur tengah biar apa barit aduh kanjeng nabi rutin setahun sekali melakukan sesuatu yang di Indonesia dilakukan oleh TNI Polri nomor iku rutin setahun sekali berziarah ke taman makam pahlawan kurban perang ukut nabi sedo rutinan ziarah ke taman makam pahlawan dilanjut oleh khalifah abu bakar umar us sampai akhirnya Saudi berubah jadi wahabi tradisi itu hilang semua untung TNI Polri ini rutin ziarah tabur bunga tanggal 16 Agus terus ke taman makam lelek presiden wahabi kapolri wahabi halo jenderali TNI juga wahabi iso iso ya biar biar biasa hati-hati ya ketoroni islam tapi mencurangi islam bagaimana enggak mencurangi mencurangi bukhari muslim dikandaknya renek salaman pada jamaah Bukhari 4377 dikandaknya renek diarah kupur karunggogodong Bukhari 209 jarene renek bero curang halo selamatan bu cengungkor-ungkor sartana lek mayi dikubur wong wong tonggo-tonggo tamu-tamu ken binarak paringidahar kenduren enteng kui Bukhari 5 4 17 sing lampai sidi Aisyah masak maringidahar di rumah duka tapi jarene ustad wahabi haram selamatan ganjaran iso tekoteng mayek anak selamatan keluarga selamatan sing mati oleh ganjaran itu Bukhari 2563 tapi tirose ustad wahabi percuma raiso tekot pitong dinonan selamatan itu kitab ad-dibat saharah sohai muslim jos 2 halaman 490 riwayat tawo sohi dianjurkan sedekah makanan selama 7 hari ini niat ganjaran ini yang mati jarene wahabi bet'ah kejawe ini halo bahaya bahaya ya bahaya curang rainek jikandak nenek enek jikandak rainek bero ngapusin ini lihat ibu-ibu tak peseni ojo besanan karu wong wahabi senajan melarat lak jikak besanan podo eno ini gelemau senajan calon besanmu kuisuke penanda biar segi biar segi biar segi Allahumma sallala siddhina Muhammad penutup hadirin rahmahkumullah tidak ada kehidupan beragama yang pene ngungkuli urip neng nk nk woi setelah caman yang harus tahu haji umrok numpak mobil berkilo-kilo ikulo durung nemok ni musola durung nemok ni masjid ini caman perjalanan neng nkr ini bero rawu jarak masak kilo ya nemok namok majid sholat sang gen gen ini penak mampir wuduk sang gen gen ini penak lah saudis negoro kerajaan paling islamis tapi nyatanya harap gulet jedeng ya gulet musolah ya yang tahu haji umroh mencari ketemu res area rong jam perjalanan lagi ada res area lagi ini apa ibu ini sarajan ada res area kok sak kuloni exit ini ada res area lengkap sak jedingin sak musola sak mba doke kurang penak piye urip neng RI ini ramok joko ramok syukuri arep dibubar ini RI pengen dikai negara lio negara lain yang kau impikan tidak akan lebih baik dari nk nkri wistalah ngulon tambah rong puluh kilo malih ketemu res area ngawi ngulon malih tambah selawai kilo ketemu res area sak durungi apa kampung apa seragen ngulon mana tambah 15 kilo res area malih sak kuloni wist jalan nasional mangan musola pom negara saban pom ada musola ini indonesia di saudi ada pom ada musola ini indonesia saban pom lucu ini masih pom di bali ada musola ini masih di Papua ini kurang syukur pilih negara api yang ini dia mau kafir koparkapir koparkapir anak cili ingin ngaji quran negara dengan jumlah tbq terbanyak tidak yang indonesia bolo-bolo muslim malaysia ini sekedar ingin anak ngaji koran ini tanpa izin kera kerajaan jadi anak tbq 5 6 kilo lak kena tbq kena tbq kurang syukur woi woi yang luar negeri yang luar negeri raso mbc lak ini ini lak tbq men Exp tbq kebun terbati jadi mpbc yang luar negeri merupakan mpbc khabar merupakan lebih menghasilkan terang sangat tidak yang luar negeri orang nyambut gaya rakopo mantu geden-geden pasang kotak ngarepi lawang melepu dewe bubar acara walima orang dino dibuka enak lah sudah juta kena ke modal nyambut gaya yang luar negeri rasu mbecean rasu mbuwo jadi rasu rawani rabi akhirnya tewek tewek sakudi ni joko umur patang puluh kurung mestiwani rabi kalau gak ada dosen ustan engdan umur 40 sekian gak rabi-rabi oleh kami-kami mahasiswa ni rojok diledek juan ustad ustad juan juan ustad ini sepuluh mungkin roti kecil nakis rabi rabi ustad rabi ustad emang ustad gak rabi tayangan cerene belum bisa leh gajimu itu masih kurang kurang penak piye mas urib ngini melarate wani wani rabi uang rada di PNS mau jadi guru MI gak jenis mengatuh sewa ditambahi guru TBQ gak jenis ngatuh sewa total jenderal ya pitong atuh sewa tapi korona urib NKRI bersama NO gaji pitong atuh ya lemu-lemu gajinya pitong atuh berkat mendinai urep penak model NKRI wis ngini aja deh wah aja deh wah wah halo ayo jelan guru-guru swasta bayarannya mentok pitong atus wolong atus guru negeri wolong juta guru negeri itu omah guru MI itu omah mau ngelak kono tuku dewe kayaknya gaknya moro tua tapi kan itu dua guru negeri guru negeri bisa ngulia ini anak guru swasta MI anak anak pulia pulia ini jelai ini kampus pakai KIP kurang kurang penak biye guru negeri bisa kaji tidak sedikit guru MI bisa budal kaji mboh 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 kurang penak biye makanya ketika ada mboh standar kesejahteraan jawa timur tidak tidak sejahtera karena penghasilannya sekian ya keliru kalau ukurnya di dalam 2 esak ini berarti sejahtera di bawah ini berarti di bawah garis bayarannya panceng di bawah garis kemiskinan tapi ingkung yang pabat itu orang dina pisat oleh berkat itu itu penambahan gizi yang luar biasa halo halo katanya IPM jawa timur agak terendah ribuan anak-anak jawa timur yang mondok di salaf belum paket C belum muadalah belum formal gak diakui oleh negara lah andai ribuan anak yang ngaji di dunia itu disetarakan dengan paket B paket C jawa timur IPM bukan terendah dulu ketika ada Pak Surya Dharma Ali menteri di pasuruan yang masuk di yang di yang di di pondok kami sarjana bahkan kepala sekolah S2 saya ini pengasuh sandur lelaki 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 malah di lelaki saya goblok timbang kan soal pengakuan ma'awun sekali lagi urib berislam beribadah bersyariat paling sampai nah ya di Indonesia Allah Masjid terbanyak di RI 100 ribu lebih hafid Quran di Indonesia Masjid terbanyak di RI kisaran 1 juta masjid pondok pesantren terbanyak di RI milik NO selawewu luwe pondok lah pondok jumlah selawewu biye nek perpondok rata-rata santrini sewu peng selawewu terus pirogui eh pirogui jumlah pondok selawewu pondok padahal lir boyu telung puluh lima pelosor rong puluh sidok kiri rong puluh tiga rata-rata sewu sewu peng selawewu pirogui mani ngitung ya ngelir oke panjang negara orang dijen negara islam tapi islam paling top Indonesia Indonesia Malaysia jenengi kerajaan islam tapi islam karek sekit loro persen mesir negara islam islam kari pitong pulau loro persen saudi negara islam kerajaan islam tapi non muslim yang ekspatriat di saudi selawewu persen mas islam karek pitong pulau limau Indonesia radyarani negara islam rapa tapi islam sangat puluh persen halo jamaah haji paling banyak hafit koran paling banyak masjid paling banyak sohai bukhari utuh disini sohai muslim utuh disini tafsir asli disini makam wali utuh terawat terjaga juga disini merdeka merdeka Indonesia yang full menjaga islam kalau kamu ganggu kamu kacau sejatinya kau mengkacau islam sejatinya kau ngobrak ngabrik islam mau nikulu jenengi kok tutup negara islam jenengi rapa tidak penting jenengi cukup mbing rapa apa orang jeneng tapi nyatanya pas dari bupati manfaatnya halus menganggarkan untuk UMKM kata menghidupkan industri home industri kata perkoro jeneng ramah salah timbang bupati jenengi Alhadr itu Almari Alkojo Alhamdulillah halus tiba rahim tos mimpin kabupaten halus jenengi ngining ini kaya Allah masalah alhamdulillah Muhammad saya menduai calon mantu saya bagi jenengi Pak Ijo rapa anakmu jenengi tumijah ya rapa jenengi jenengi Pak Ijo hafet Quran jenengi Pak Ijo apal Alfiyah jenengi Pak Ijo Hatam sohaib Bukhari Muslim timbang jenengi al-shaikh al- Algojo al-mari al-ba tiba moco muco dimahe salah moco salawat salah mengucapkan tahni atul minala izin wal-fa-izin kok iso minala izin wal-fa-izin yang pertama itu huruf dal minala idin yang kedua huruf za wal-fa-izin ya coro pulon pilih mantu jenengi Pak Ijo tapi top minala idin wal-fa-izin wal-makbulin timbang calon mantu ini al-hadr itu seikh tiba menang izin berapa izin menang negara tetap NKRI tapi soal keislaman juara ini Indonesia dua minggu yang lalu ada perlombaan tahfid internasional tahfid koran menang diantara cenggale saudih kalah jaman kone luk kalah nyaposan enak ketemu wong konok konok luk kalah lomba debat berbahasa harap internasional yang menang Indonesia bu mahasiswa UIN Malang halo kurang biye setiap kali ada olimpiade robotika fisika, matematika, kimia tingkat internasional negara Islam yang mewakili olimpiade internasional bukan Saudi bukan Mesir bukan Syria, bukan Iraq pun di Madion Indo-Indonesia ojo minder-minder nemen NKR itu hebat ada Ustadz masih hafal ribuan hadis di Indonesia mas saat nomor-nomor itu lapal kurang biye ahli nahu sorok sampai ente ngamek kurang golek sampai cili-cili ngerti kuye kia ikh pelosok karo lirboyo sarang lah pelosok lirboro sarangnya Indonesia itu itu alimantek alibala Indonesia gole ono wong timur tengah masih muda yang alimnya ngungkuli gosbaha angin mas angin ayo disyukuri dijoko urep neng indonesia bonding kimawon judulnya dipengajari waspada terhadap gerakan apapun yang anti NK RI ujung-ujung yang rogoti Islam ahlu sunnah wal jamaah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallimu ala asli Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Allahumma inna nastahfidhuk wa nastawdi'uk Tīnana wa angfusana wa ahlana wa awlatana wa banatina wa man hawlana wa kula sayyidin a'taytana wa hayawanatina wa kainatina minat tujaj wal aghnami wal bakar wa kula sayyidin a'taytana Allahumma j'ana wa iyahum fi kanafika wa ciwarika wa amnika wa miqayatika wa hirasatika wa hifzika min kulli sayyidin marid wa cabbarin anid Wa di aynin wa di sarrin wa di baghin wa min sarrin kulli tabbatin an ta'akhidun binasiyatihah Inna Rabbi ala siratin mustaqim Allahumma ya Allah Nahnu jami'an Wa ikhwanuna ahlu matyun Dolopo Ha'ulail hadirun wal hadirat Wa munkarun wanakir Imna' Tahta ka'batina Wa ka'batihin hadha Sarr ala'da Sarr albaghin Sarr alzalimin Sarr alhasidin Sarr almakirin Sarr alkhainin Bi qawli La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ya Allah Akhuna Hupati matyun Wa munkarun wanakir Imna' Tahta ka'batihi hadha Sarr alfitan Sarr almasaib Sarr alafad Sarr alamrod Sarr alhasidin Sarr ala'da Sarr almakirin Bi qawli La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ya Allah Inna amwalana Wa adwarana Wa buyutana Wa mazari'ana Wa aradina Wa hayawatuna At-tujaj Wa al-aghnan Wa al-abqar Sopi-sopi lembu-lembu Wa mungkarun wanakir Imna' Tahta ka'batihi Hadha Sarr al-amrod Sarr al-afad Sarr al-aubiah Sarr al-jawa'ih Sarr al-fitan Bi qawli La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Walhamdulillah ya Rabbil alamin Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lord Terima kasih.